Halo teman-teman, Assalamualaikum Wr Wb Bagaimana kabarnya teman-teman, semoga baik-baik selalu Sekarang ini saya sedang berada di Jalan Raya Pelawasan Poncol ya Dimana di depan sana ya, di atas sana kita terlihat itu adalah jalur menuju Poncol Dan kalau kita ke arah kanan sana ya, kita akan mengarah ataupun menuju ke arah Pelawasan teman-teman Oke, dan di video kali ini saya akan mengajak teman-teman menuju ke salah satu desa yang akhir-akhir ini cukup viral ya Desa yang sangat indah sekali yang berada di kawasan Kabupaten Magetan Jadi langsung saja simak video ini Oke, video saya mulai dari sini ya Sekali lagi ini merupakan salah satu Jalan Raya Pelawasan Poncol Kita gas terus ya, dan kalau ini ada salah satu pertigaan kecil Kalau kita mengarah ke arah kanan sana ya, kita akan menuju ke kawasan Poncol teman-teman Nah, jadi sekarang ini kita ambil jalur yang ke sini ya Kalau dari arah Pasar Pelawasan Kenapa saya buatkan videonya ke sini? Sebenarnya dulu saya pernah membuatkan videonya ya Kawasan desa tersebut, dan sekarang ini akhir-akhir ini cukup viral sekali di Instagram ya khususnya Kalau desa ini memiliki pemandangan yang cukup indah sekali Makanya saya mengajak teman-teman kembali Untuk datang ke desa ini Jadi di sini ada pertigaan kecil ya Habis dari pertigaan besar tadi Ini kita belok ke arah kiri teman-teman Desa ini, desa yang akan kita tuju itu Yang namanya yaitu desa Sidomukti Magetan teman-teman Di mana pemandangan yang cukup indah banget yang berada di kawasan sekitar situ ya Nanti teman-teman bisa melihatnya sendiri Seperti apa suasananya Dan di sinilah lokasinya ya Jadi bagi teman-teman yang penasaran di mana lokasi yang namanya desa Sidomukti Teman-teman bisa nonton video saya ini ataupun video saya yang lalu Yang kalau nggak salah hampir satu tahun yang lalu ya Kalau nggak salah Nah ini kita melihat suasana dan pemandangan di sekitaran sini Sekitaran jalan menuju ke kawasan titik desa Sidomukti tadi ya Desa ini selain memiliki pemandangan yang cukup indah banget ya teman-teman Desa ini juga terkenal dengan Akan sayur-mayurnya ya Jadi masyarakat di sekitaran kawasan desa Sekitaran sini itu mayoritas adalah petani sayur teman-teman Jadi itu tadi ya selain pemandangan yang cukup indah yang berada di kawasan sekitaran desa sini Jadi desa sini itu adalah gudangnya sayur-mayur Seperti itu kurang lebihnya Karena teman-teman bisa melihatnya sendiri di setiap kiri dan kanan kita Itu merupakan salah satu tanaman warga ya Dari persawahan warga Kita bisa melihatnya Pemandangan yang sangat istimewa sekali Sangat keren sekali Yang akhir-akhir ini memang di kawasan sekitaran jalan ini Atau sekitaran desa ini ya Merupakan desa yang lagi viral teman-teman Wah karena disini memang satu ya Udara cukup segar Habis itu juga Suasana pemandangan juga cukup istimewa Cuman sayangnya di kawasan sana depan sana Itu mendungi gelap teman-teman Tuh istimewa keren Seger banget ya Desa ini Nah Di kawasan sekitar inilah yang namanya Desa Sidomukti Dan pemandangan yang cukup indah Kita akan gas belok ke kanan dulu ya Nanti kita akan balik lagi Ke arah sana Jadi saya akan memperlihatkan Seperti apa keindahannya Nah itu ya Disitu ada papang Plan Kampung Magang Peternakan Kelinci Sentra Pembibitan Peternakan Sapi Juga berada di kawasan sini Oke kita gas ke sini Kenapa saya bilang Di sekitaran sini Mempunyai pemandangan Yang cukup istimewa sekali Teman-teman bisa melihatnya sendiri ya Disini itu ada Tumbuhan Apa? Pohonan apa ini ya teman-teman Pino sopa apa ya Dan didesain dengan yang sangat indah sekali Ini adalah lapangan yang namanya Lapangan Sidomukti Kalau tidak salah ya Sungguh-sungguh keren sekali Sungguh-sungguh Menakjubkan sekali ya Disini Nah mungkin dari sini Gapura ini ya Dari Gapura ini kita akan kembali Kita akan melihat seperti apa Pemandangan keseluruhan dari kawasan Desa ini teman-teman Oke kita akan kembali dulu Jadi kalau sudah Kita cek Jadi kalau sudah sampai sini Teman-teman bisa melihatnya ya Seperti apa keindahannya Jadi teman-teman saksikan sendiri Bisa melihat sendiri Seperti ini keindahannya Keren banget dan istimewa banget Di kawasan ini Sebentar Saya mau Mengambil Thumbnail dulu ya Teman-teman ya Oke Nah seperti ini Pemandangan Kalau kita dari arah Sana tadi ya Di sebelah kiri kita Itu ada Apa namanya Warung Jadi kita bisa nongkrong-nongkrong Di sini Sambil melihat Suasananya Seperti ini Sekali lagi Ini merupakan Salah satu Desa Yang terkenal Akan Sayur-mayurnya Di sebelah kiri kanan Itu ya Kita bisa melihatnya Dan sebelah Atas sana Itu adalah Gunung Lau Nah dan Di sana Perumahan Warga ya Jadi seperti ini Yang namanya Desa Sido Mukti Kalau dusun ya Saya kurang tahu Mungkin teman-teman Bisa komentar di bawah Nah ini Pak-bapak Petani Ya semua Lagi bercocok tanam Memang Desa yang terkenal Akan sayur-mayurnya Istimewa sekali Di sini Dan pemandangan Di sebelah kiri kita Itu merupakan Pegunungan Di kawasan poncol Ya teman-teman Nah Seperti ini Pemandangannya Yang akhir-akhir ini Jalanan ini Cukuplah Viral Di media sosial Kalau memang Kondisi kita Beruntung Lagi cerah-cerahnya Gunung Lau Di sebelah sana Itu cukup terlihat Sangat-sangat Jelas banget Teman-teman Sekali lagi Desa ini Berada di kawasan Sekitaran Jalan Raya Pelawasan Dan poncol Jadi teman-teman Bisa menyaksikan Video saya Yang ini Dari awal tadi Kita start Ataupun video saya Yang lalu Saya kasihkan Di deskripsi Untuk jelasnya Karena video yang Lalu ya Yang dulu Saat saya melintas Kesini Saya start Dari kawasan Sekitar pasar poncol Teman-teman Jadi biar lebih Jelas ya Nanti saya taruh Di kolom Deskripsi Di bawah Nah ini Kalau kita gas Lurus terus Kesana Kita akan Menuju Yang namanya Jalan besar Tadi ya Jalan besar Pelawasan Poncol Kalau kita Mengarah ke Arah kiri Kita akan Menuju ke Poncol Kalau kita Ke kanan Kita akan Menuju ke Pasar Pelawasan Teman-teman Jadi seperti itu Nah ini Bismillah Oke Dan ini Kita sudah Ada di Ujung Desa Yang sangat Indah Tadi Kita sudah Menemukan Yang namanya Jalan besar Ataupun Jalan raya Ini ya Saya ada Kelu Bronjala Jendutane Polisi Tidur Duhur Teman-teman Nah ini Ini merupakan Salah satu Jalan raya Antara Pelawasan Menuju Ke Poncol Nah kalau kita Ke kanan sana Kita akan Menuju ke Pasar Pelawasan Ya teman-teman Dan kalau kita Ke arah kiri Kita akan Menuju ke Poncol Oke kita Mengarah ke Jalan raya Pelawasan saja Jadi teman-teman Agar Lebih paham Lokasinya Nah ini Kita gas Dan kondisi Cuaca Di sini Memanglah Agak mendung Teman-teman Dari pagi Dan ini Masih jam Setengah Sepuluh Kalau tidak Salah Jadi Pemandangannya Tidak terlalu Terlihat Oke Tagas Ini adalah Jalan raya Dari Poncol Menuju Pelawasan Dan desa tadi Merupakan desa Yang cukup Asri banget Yang ada di Kawasan Magetan Selain terkenal Dengan Poncol Yang ada Di Wonomulyo Desa tadi Mungkin Mungkin Berada Berada Sedikit Di Bawah Yang jarak Jangkau Dari Pasar Pelawasan Itu Tidak terlalu Jauh Teman-teman Mungkin Bisa Dijangkau Kalau Untuk Berfoto Nah Ini Kalau ke arah Kiri Kita menuju Sarangan Kalau ke arah Kanan Kita menuju Magetan Ataupun Pasar Pelawasan Ini Sudah Berada Di Depan Polsek Pelawasan Nah Oke Teman-teman Jadi Sekian Dulu Video Dari Saya Dan Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Sekian Dulu Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh